Intro Sebelum kita bahas foto-fotonya Carput dan siapa itu ya, siapa namanya itu orang Argentina itu ya Kita ke Maradona maksudnya Maradona masuk setuju Maradona baru worth it Kita tetep dulu ke Mbak Christine Hakim Kita akan tunjukin foto dan tolong ceritakan foto ini adalah siapa sih sosok siapakah ini Jadi inilah foto yang pertama di sebelah sana, coba kita lihat Kok gak bisa Eh iyalah Oh Marzoni dan Reza Rahadian Ini kan kabarnya mereka berdua ini adalah cowok-cowok ganteng yang selalu ada di segitarnya Christine Hakim Bukan berondong Oh si Mbak bisa mau berondong Jadi apa sih ceritanya dengan dua cowok-cowok ini, Marzoni tuh terutama, katanya dia anak-anak Iya, Amar itu kan pernah main satu film sama saya, dia jadi menantu, tapi bukan menantu yang baik Oh gitu ceritanya Terus? Nah ya, saya juga awalnya agak surprise pada saat, gak tahu awalnya kan, Amar itu bahwa ibunya sudah gak ada Iya Jadi kok memang dia tempel, bahkan terus adik-adiknya juga dijak ke rumah, sama ya udah jadi bagian dari keluarga ya, sampai akhirnya ya memang udah, udah apa, keluarga, bukan saya saja tapi seluruh keluarga udah meranggap Amar udah menjadi bagian dari keluarga Kalau Reza Ardini suka nempel-nempel juga? Nah, bukan nempel lagi, disuapin Ya ampun, Reza Ardini gak nyangkai ya Disuapin Ya ampun, pasti lagi sedih banget, ini dia kalau butuh hiburan Ini dia kalau butuh hiburan Anak kita dirusi kan Masa dirusi kan Harusnya kamu lama sih, kamu lama sih, makanya jodohnya juga lama tuh Nah tapi kalau Reza ini, saya selalu bilang kamu anak idealisme saya Anak idealisme Iya Karena Karena saya melihat Reza itu, walaupun apa ya, dia punya potensi yang sebenarnya lebih besar daripada aku Tapi Nah jadi saya berharap bahwa, apa namanya ya, dia masa depan dia, kedepannya itu akan lebih Lebih bercemerlah Bahkan saya sering sekali bilang, Sasa kamu itu punya potensi yang besar sekali juga untuk Hollywood International Hollywood Iya iya betul Coba kita lihat ini adalah perhatiannya anak-anaknya Christine Hakim yang cokok-cokok dua itu Pada saat menjenguk Pada saat Jadi pengen anak-anak perempuannya ya Ini coba kita lihat ide yang berikut ini Oh foto Oh foto Oh ya Allah ini Instagramnya Amar saat menjenguk Oh iya Ini ditungguin, ditungguin terus Ya ini Amar baru pulang dari Brunei Aku juga kaget sekali aku udah tidur sebetulnya Jam 11 eh 9 malem ya dia dateng dari airport langsung gitu ya Terus dia upload Nah ini lah ini Apa namanya menambah penderitaan Kenapa? Karena setelah itu terus banyak wartawan-wartawan telepon ke rumah sakit Gara-gara di posting di Instagram Dan temen juga gitu kan Karena saya kalau sakit kan Saya memang nggak mau bilang siapa-siapa gitu loh Oh ini perhatiannya lu cuma Dia cuci bawa apa waktu itu? Iya Dia bawa Kok kepo sih namanya menunggu itu bawa doa yang paling penting Jam 10 malam udah bawa buah loh Beli buah dimana coba tuh Oh coba ada yang nelfon, ada yang nelfon di bawah apa nih? Halo? 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 Halo salah sambung? Halo? Ya mau nelfon kesini mau bawa apa? Bener ini Terputus Eh? Sebenarnya siapa itu? Halo? Gak ada suaranya Iya udah dateng aja deh Belum nyambung Belum nyambung Belum nyambung Belum nyambung Halo? Eh aku tuh kalau denger nama Christine Hakim tuh penasaran ya Ini out of context banget Itu keripik pedas itu beneran banyak Bukan Oh bukan nih Hakim Oh iya 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 Oke Bye Halo Kalifikasi juga iya kan? Iya klarifikasi Halo? Suka beli lagi Halo? Kamu jangan halo halo Kamu nanti Kak gak denger dia udah jawab dalam hati tuh Gak 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 Oke udah lanjut aja deh Kita ke Kartika Putri dulu nanti sambil menunggu Teleponnya nyambung lagi Oke Next foto ini adalah untuk siapa? Untuk Christine Hakim tetap satu foto Eh satu foto lagi Coba kita lihat fotonya Kalau ini ceritanya apa? Ganteng 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 banget Ganteng mana sama Pierce Brosnan? Ayo Ganteng ini pasti kan? Iya Kalau kak Fanny mah ganteng semua Ganteng semua Kalau nanya anak-anak ini mana tau dia Chris Brosnan? Sama Brad Pitt Brad Pitt Ganteng ini dong Cakep 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 Jadi Apa? Iya Itu Ini nyari guling itu? Bukan ini bintang belah sama ekstranya dari Sukabumi Ya ampun Ya ini suamiku Ganteng banget Terus akhirnya bisa yakin dialah He's the one Prosesnya cukup panjangnya 3 setengah tahun 3 setengah tahun Dia yang berjuang terus tuh kayaknya ya? Enggak juga Kita biasa-biasa aja menjalani semuanya proses berjalanan Terus kita ke Apa namanya ke umroh bareng gitu kan 3 kali sebelum kita menikah Sampai akhirnya Sampai akhirnya Alhamdulillah kita menikah juga di Mekah Mbak Kristi mungkin bisa kasih sarang buat Kartika Putri Karena Kartika Putri ini sekarang menghadapi kegalauan Dia takut menikah gara-gara sering denger cerita ini begini begitu begitu anu bengana Saya udah diem lah biar gak dibahas Ada pasangan Pernikahan tuh gimana kalau dari Mbak Kristi? Saya sih bisa ngerti ya Barangkali aku juga tolong gak ada yang mengingatkan Bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan sebagai muslimah Terus saya diingatkan bahwa Kalau yang gak mau menikah itu bukan golongannya Nabi Tidak termasuk dengan golongan Nabi Ya aku takut tuh jadi golongannya siapa nanti kan? Aku mau kok Kamu mau tapi Cuma ribet Gak apa-apa Itu proses ya Gak apa-apa kamu masih muda Iya ya Tapi kalau memang Tuh mama nonton nih mama dia Mama denger tuh ma Tapi nanti kalau mungkin sudah Kira-kira ada yang Bener Ada rasa Wah kayaknya ini nih Jangan lupa istiqoroh Tuh bener Karena aku ya sama suami itu istiqoroh berkali-kali Sampai Ya udah semua terus jalannya kemudian lancar Jadi sekarang yang namanya kehidupan tuh pasti ada permasalahan ya Tapi yang harus diliwati gitu ya Tapi aku tahu bahwa memang kan ini semua udah pilihan dan ketentuan Allah Jadi harusnya ya kita bisa bagaimana mencari solusinya Ada gak yang mau di istiqorohin Udah-udah Udah Udah ada Berarti ada berapa dong Dan gak ada Dan ya Dan gak ada ruginya loh Kan kalau udah istiqoroh itu pasti jamannya nanti Ada jam Kalau dikabul Kalau Dikabulkan Eh Katakanlah Katakannya tidak Katakannya tidak Ternyata jawabannya tidak Ditunda Atau Atau ya Diberikan yang terbaik Jadi gak ada ruginya Betul-betul Ada foto lagi nih buat Ibu Kristi Hakim Fotonya adalah Ya Ini ayah ibu saya Ayah saya sudah alam marhum Ibu saya Alhamdulillah masih sehat Walafiat di usianya 81 tahun sekarang Bahkan lebih gesit dari saya Oh iya Masih kalau Lebaran bisa masak buat 200 orang Wow Ini kalau-kalau ini ya Kita mau tanya nih ya Usia ibunya udah 80 tahun Anaknya udah gede-gede 81 Ya ibu Masih-masih ke ibu-ibu Yang kayak Eh kamu jangan begini loh ya Harus begini harus begitu Oh iya iya Antara ibu ke anak gitu ya Enggak sih Tapi kita lebih sharing Lebih diskusi kalau ada apa-apa ya Oh diskusi Tapi iya Oke Karena sudah sama-sama dewasa kakek ini Kalau kamu gimana ibu kamu Sama mama aku karena menganggap aku sudah dewasa Akhirnya sekarang diska Oh iya Bukannya dipaksa harus Menjadi sahabat Mengingat Bukan dipaksa Kalau aku mengingatkan kita bahwa Ya usianya sudah tidak remaja lagi Memang yang penting kalau harus dijaga Walaupun ibu sama anak yang memang kita pasti harus menghormati Betul Tapi persahabatan itu tetap harus terjaga Ya Baik lu persahabatan Bener-bener karena ibu itu adalah sahabat yang paling setia Ya sahabat yang paling baik dan sahabat yang akan selalu ada selamanya Oke baiklah Sekarang kita akan tunjukkan ketika putri ada foto sahabat-sahabatnya ya Berikut ini coba kamu lihat kesana Sini geser Oke lihat ya Inilah sahabat kamu yang pertama yang penuh cerita Ah Saksikan Iya Udah ya Udah cuman gitu doang Iya udah Ini ada lagi nih sahabat kamu kan Kenapa sih Gak apa-apa kita cuma suruh kamu lihat doang Foto yang pertama oke Foto yang kedua perhatikan baik-baik ya Dipahami diresapi ceritanya kayak apa Inilah foto yang kedua Jedar Oke lanjut Yang ketiga Fotonya adalah Eh Eh udah diklarifikasi kok ya Diklarifikasi apa ternyata Gak kenal Tuh mama tuh Ini ya Ada ikan yang mama Ada ikan yang kisumat Gak soalnya gini Kalau seandainya keliatan gitu orang yang Cuma dikenalin sekali Yang pintar gitu iya Kok bisa tau sih Mama tuh Mama I love you so much Aduh Nonton atau baca atau apa Atau nonton rumpi makanya update Tentu Nah Tentu Babu Isai Tentu Ya itu ya ma Rumpi Iya, itu iya, itu Rumpi banget ya Makanya Tentu Kita akan puter lagi ekspresi kamu setelah slow motion Walaupun walaupun gak slow motion juga aku tahu foto yang terakhir itu Kamu agak Emang beneran kamu gak kenal yakin Tapi kamu punya petnya? Tidak Gak punya petnya? Pet asli aku berteman sama Tapi instagramnya kamu follow? Tidak Tapi whatsapp punya? Tidak Gak punya apa-apa Aduh Aku tuh whatsapp perempuan banyak cowok tuh bisa ditun dengan jari Oke baiklah ini ada ini Kalau ini nih Ini kan ada ngambek Begitu Ngambek aja cantik Siapa tuh Kartika? Ini Ada komentar tentang ini? Pertama aku bilang Ini nih dimunculkan sama salah satu ukan instagram yang tidak bertanggung jawab Yang mengatas tambahkan LT itulah ya Terus dia gitu Dia ngepost foto ini pertama kali Lampetura Elah ngeceplosin juga Kita tanya Follow juga Gak biar tau Saya gak follow Karena buat saya Yang memfollow Lampetura itu adalah orang yang sama seperti yang punya account itu gitu Account yang hanya menjadi tempat fitnah orang Maksudnya menyebarkan berita yang Dia menyebarkan berita yang tidak tahu siapa Nah account ini yang saya tahu dia tag in ke saya dan ada juga saya komentar Itu bukan account nasi saya Dan ini pun saya sempat menonton di salah satu TV bahwa ini bukan accountnya si Gaston juga gitu Gaston udah ngomong begitu? Gaston udah bilang di salah satu Aku pernah nonton kan Jadi itu adalah pura-pura Gaston dan pura-pura Kartika Putri dan mereka pura-pura saling memuji Nah dan itu dia makanya aku bilang kan Makanya aku bilang kalau saya gak ada kerjaan kemarin rencananya pengen melaporkan Kalau gak ada kerjaan tapi kamu ada kerjaan Cuman karena aku ada kerjaan yang merugi Begitu naga kasihan juga bapak-bapak polisi nanti repot sama berita yang gak penting kan Padahal urusannya masih banyak yang lebih penting Jadi kamu cobaikin aja Tapi hubungan kamu sama Juppe aku tahu tuh soalnya di pet itu Juppe sempat terbawa emosi juga Nah tuh kenapa kamu pakai kayang Karena gini waktu Juppe post itu juga Jadi sebelum Juppe post itu di PV Juppe Juppe kirim ke saya Terus aku bilang Gila ya aku bilang beritanya orang-orang ada-ada aja Dan aku udah bilang sama Kak Juppe kalau itu gak benar Tapi Kak Juppe sepertinya sudah terlanjur nge-post di pet-nya Dan aku sempat komentar pada saat itu karena Ya ampun gitu kan kamu komentarnya Ya ampun Terus ada lagi di bawahnya sebenernya Cuman sama Kak Juppe entah ke-delete atau di-delete aku gak tahu Nah cuman aku bilang Di bawahnya kamu omongnya Ketika Kak Igun, Ivan Gunawan komentar Kartika ih gitu kan Eh itu semua fitnah gak benar gini 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 Itu gak ada tujuan itu Nah aku udah send Ya Allahualam itu memang gak kekirim Kak Mungkin senyal kamu putus tiba-tiba Atau senyalnya apa aku Allahualam gak tahu Jadi ketika Gak ada klien dikasih kamu disitu Gak ada tiba-tiba disitu Nah makanya Tapi aku ada di Whatsapp lagi ke Hulia Hulia kenapa makin rame sih Kamu sih pake acara nge-post di pet Aku bilang Terus? Terus baru nge-post itu 5 menit Keluar lagi di Instagram yang tidak berbobot itu Postingan itu? Postingan itu Jadi makin rame lah beritanya Jadi beritanya bersambung Setelah kamu udah kesempat gason Kamu dimusuhin Juppe gitu kan? Enggak dimusuhin Juppe emang orangnya juga gak Bukan orang yang terima berita terus Kemarin ketemu kondangan di Foto itu kan ada fotonya tuh yang begini nih Gitu kan fotonya kayaknya Enggak itu dia bercanda aja Maksudnya kayak emang no heart healing biasa aja Bener udah bayar sama Juppe Gak ada gak berat-berat kita telfon Nih fotonya tuh Tapi kalau aku ngeliat muka Juppe itu Kayaknya ada seri Beneran itu dari hatinya Ada Besar kompor Aku komporin loh Aku komporin loh Aku komporin loh Aku tepon loh yang kita mau komporin loh Ini kan buat klarifikasi ditanya yang bener Bener yakin Gak ada apa-apa Kamu ngomong apa disitu sama dia? Aku ngomong Huliah Dia mau ketawa gak tau Aku bilang Huliah kenapa itu lagi kamu Komentar tentang aku Seperti kenal akrah banget Karena kan aku pernah nonton juga Bahwa Gaston bilang Saya baik, cantik, pekerja keras gitu Nah Seolah-olah menunjukkan kehalayak ramai Bahwa kita tuh kenal Dekat gitu Padahal aku cuman salaman Tik kenalin nih Oh iya Namanya kita di ruang makeup kan Basa-basi gitu kan Halo Halo Kartika Gaston Selebihnya Bicara ngobrol aja Gak pernah Tapi ini settingan Wallahu'alam Saya sih enggak Kalau saya demi Allah tidak Kamu enggak Demi Allah saya merasa tidak Tapi siapa yang iya berarti Ya Wallahu'alam Makanya aku bilang Tadi bilang ke mama juga Makanya aku bilang Aku kan juga punya pasangan gitu kan Aku punya pasangan Maksudnya aku juga ada orang yang dekat ya Makanya tadi Dan orang itu kan juga punya keluarga Dan enggak mungkin aku menjelaskan satu persatu ke orang-orang keluarganya Nah ini mungkin kita tanya lagi Ini harus satu yang diklarifikasi Ini foto di Instagram kamu nih Dapat buku judulnya Makhligai Cinta Yang Islam Eh Islami ya Eh apa sih Iya ya Yang Islami Sama jalan menuju akhirat Nasihat-nasihat pilihan Bunyinya adalah Katanya membaca buku itu baik Berarti memberi makanan rohani Atau jiwa yang baik So thank you so much For someone who gave me this book I really appreciate it Itu cowok pasangan kamu ini yang ngasih buku Iya Iya Oh Jadi dia itu adalah Yang mana ini Dia itu yang pengusaha atau yang motivator Motivator siapa Bukan Ya oke selain berikut ini Oh ada lagi Ada lagi Ada lagi Coba kita Oh yaudah Nanti kita akan kembali selain berikut ini Jangan kemana Tetapi Ruby No big big one Kita kembali membahas tadi kan Aku kan juga udah punya pasangan Padahal terakhir kemarin Waktu kesini ngakunya Ada yang datang ke rumah Ternyata ditolak-tolak ya kan Jadi ini siapa yang mana Ini cowok itu Pasangan itu kan banyak Bukan berarti Tapi kita harus dijelaskan Kalau pasangan Cuma pasangan semata Eh banyak Eh gak maksudnya Banyak artinya gitu Ada pasangan Eh ada berita yang menyebutkan Kamu tuh udah siap nikah katanya Dalam waktu dekat Bener gak sih itu Siap lah Sudah ada niat baik Ada etiket baik Ya dari seseorang yang baik lah Kenapa sih kamu gak mau publish nih orang Takut ya Aku sih mau Tapi Aku sih mau Cuma kan Balik lagi kan Ada Ada Apa ya Ada hal-hal yang harus diperhatikan juga Misalnya Misalnya kayak Dari pihak keluarganya nyaman gak Kalau di expose Saat sekarang gitu Kenapa emang kalau saat sekarang ada apa Ya kayak apa ya Kayak Pasti aja dulu pas udah mau nikah kan Kayaknya lebih 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 Abdo Dan dia juga tau aku Sempat dekat dengan ABCDF tuh Yang buat dia risih Nanti di compare-compare Atau di Ya buat dia gak nyaman lah Dan aku berusaha Bukan Bukan Orang apa pekerjaannya Aku sih Ipoh banget deh Aku pengen tanya Ini memberikan bukunya tuh Berarti orangnya religius banget Ya pasti betul Atau dia pendakwah Dia pendakwah Yang mama bilang Apa sih Aku tanya dia pendakwah Betul jawabannya apa sih Berarti pendakwah ya Bentar dulu Betulnya mama bilang Kalau sayangnya kita mencari jodoh itu Adalah yang bisa membimbing kita Mengingatkan kita ke jalanan jauh lebih baik Menuntut kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik Sebenernya ada beneran atau enggak nih Oh fiktif kali ya Ada 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 beneran Loh yang namanya Patnya Gaston aja tiba-tiba LSL Nih Ingin menikah Kartika Butuh tunggu inisiatif sang kekasih C Kode ya ini kode Nggak inisiatif udah ada Justru udah ada Udah datang ke rumah Udah ketemu keluarga dan lain sebagainya Sudah Sudah apa ya Memang rencananya mama juga udah kenal Jauh gitu Aku udah ketemu ibunya Udah Alhamdulillah udah Makanya orang mana orang Jakarta Orang Aduh kepo deh Aku nih ibu-ibu Orang lainnya Masya Allah Kayak hatinya Oh kayak udah punya rumah Masya Allah Ingat kalau belum punya rumah belinya sama aku Oh iya Soalnya ini teman harga naik Iya 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 Oke sekarang kita analisa mukanya Kartika Putri ya Lihat foto-foto berikut ini Coba kita lihat Ini foto yang kemana Ngelihat yang sini ya Oke ini foto yang pertama Mukanya ditunjukkan kepada Juppe sahabatnya Sahabat kan gak sih Sahabat 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 kamu sebenernya siapa sih Saya ada Artis ada gak Artis Artis ada Oke ini mukanya ketika ditunjukin Lihat muka saya juga ya Muka saya bocor loh Ya kayak foto Kok di pose gitu ya And jalankan Kok buang muka sih Melihatnya begitu Enggak bingung Lihat Kan foto pertama Jadi melihatnya kemana Ke yang disini apa Enggak Kenapa Cepet-cepet Cepet-cepet berpaling Cepet berpaling Kenapa Kamu ingin tahu Kenapa kita tunjukin foto itu Tidak Jadi kan ini ada foto Ketutupan mama Jadi kan Pas mama Ini Artus yang nutupi Poto kedua Poto kedua Jangan dong Emang ada apa-apa Bercanda Enggak ada apa-apa Kok udah baik Jessica Iskandar Jessica Iskandar Coba lihat mukanya Melihat Jessica Iskandar Ada kesedihan sedikit Kenapa bu Apa Enggak kemarin Ketemu di kondangan Terus Tiba-tiba Dia lagi berdiri Aku Mau ambil makan Di situ juga Terus ukurnya Siapanya Baju merah Gitu kan Terus Aku bagi dia ceceh Jadi ceceh Gitu Tikah Terus ketawa-ketawa Terus dia bilang Ceh Eh main kali Oh iya boleh Ayo dong ceh main Jangan mentang-mentang Udah gak Gak jadi Terus jadi kita berantem ya ceh Gitu Bercandaan sama dia Jadi yang kamu sedihkan adalah Terus yang disedihkan tuh Dulu dekat Terus dia sempet cerita Kamu kok kurusan Aku bilang gitu Terus dia sempet bilang Gak ada masalah lah Gitu Terus aku yang kayak Hah Biasanya kan dulu karena Tinggalnya Deketan Jadi dulu Selalu cerita Selalu apa dan lain sebagainya Gitu Jadi kayak Pas sedihnya tuh kayak Ya gimana sih kita kan Pernah bicara yang gimana-gimana Jadi pas ketemu juga Terus dia ditanya juga Kita kira ngebahas yang orang heboh gitu kan Terus gue bilang Iya iya kan yang orang heboh kemana Yang kemarin foto Di jadar-jadar gitu Unfollow dan lain sebagainya gitu Terus dia bilang Iya iya ceh Padahal kita oke-oke aja gitu Terus dia yang kayak ketawa-tawa Akhirnya karena aku ganti nomor telepon Akhirnya Ketukuran nomor lagi disitu Nomor aku infan aku ilang Oh iya iya Oke jadi misalnya ada yang Whatsapp Artika gak dibalas Bukan karena dia sombong Iya Nomornya ilang Nomornya ilang Foto yang ketiga ini Gak usah diputin Ah udah kelihatan banget Itu mah bukan mikro ekspresi Makro Iya kan Tapi kamu kan katanya LSN Kalau kamu ketemu Gassan Kamu ngomong apa Drama lu ah Oke Pernah kamu Juppe pernah nyebut kamu yang drama Nah that's why Itu 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 yang Yang kayaknya aduh Rasanya kalau boleh Kak Juppe juga disini Aku bilang Kak Juppe Kamu bikin karakter aku Di depan ketika ada berita itu Aku memang tidak mau dikomentari Gak mau komentar gitu Takut beritanya makin rame Terus dia bilang Ya dasar drama queen Drama queen Ya selama ini ada drama Mas siapa Kak Juppe Aku gituin Dia ketawa-tawa Biasalah dia bilang gitu Mungkin dramanya itu adalah Aku tuh anaknya manja Suka Kak Juppe Ini drama deh Maksudnya kalimat dramanya Bukan drama dalam arti sesungguhnya Nah orang mengartikannya berbeda Jadi Beda loh drama sama drama queen Bukan dalam arti yang jelek Iya 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 Bulukan arti yang jelek Padahal yang drama queen itu adalah Aku Tangan kembali lagi Jangan buat tetap di lupi No secret Wow Ada satu foto lagi yang mau kita keluarkan ya Ini kita untuk Mbak Christine Hakim Coba ini mungkin Belum Belum Masih ada Masih ada satu foto Coba kita keluarkan Sek ini foto ini siapakah dia Ini suaminya Sama siapa Itu Jadi Memang foto ini Aku iseng Aku taruh di profil WA aku Wah reaksi langsung kan Berdatangan-berdatangan Siapa itu Yang sama Hirun Yang sama suaminya Siapa Awalnya aku bercandain Itu Itu pacarnya suamiku Hah Kok pacarnya suamiku Enggak itu aku masih muda Ini cantik sekali Tapi cantik sekali tapi dalam hati Masa sih gitu ya Ternyata ini siapa sih Ini namanya Monica Bollucci Dia artis itali Yang Emily itu loh Bintangnya Emily Dia terkenal sekali Memang cantik sekali Itu makan saya yang minta Ayo dong kamu foto Kenapa yang disuruh Saya yang minta Ayo dong kamu foto ya Terus saya bilang sama ini Sama Monica Bollucci Karena apa ini Features ya Gak cemburu Masa cemburu Kalau orang saling cintamu Udah yakin aja Gak usah jelas-jelasan Gitu ya Saling bersayang Bener Bener Jadi ini aku yang foto Oh justru Mbak Christine yang motret Gak ada cemburu ya Ya Gak ada sama bintang cantik gitu Justru bangga ya Iya Jadi apa yang membuat Mbak Christine cemburu Mas suami itu apa Dari awal Sini ada cemburu Kalau kamu Kalau aku di cemburu Gini Dicemburuin Kalau di komputer Gak berhenti-berhenti Oh Papaku juga marah Kalau mamaku di komputer Jadi sebetulnya yang namanya cemburu itu Bukan karena ada orang ketiga Tapi karena perhatian terahli Iya betul Tapi tangan undang buat tamu-tamu saya Sudah hadir Mudah-mudahan kita akan undang lagi Mereka berdua dengan Semuanya itu ya Pasangannya juga Kamu juga dengan pasangannya ya Kita Kita jembreng semua foto mantan Gak deng Mantan teman main film Mantan gitu ya Ya hati-hati Ah gak belajar Mantan apa dulu ya Terima kasih buat Anda sudah menyaksikan Jangan lupa kita ketemu lagi Sini sampai jumpa di acara Rumpi Namun Sini Sini